Sahabat Kompas.com, Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi langkah perusahaan-perusahaan untuk memulai pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Jokowi berharap pada 2025 setidaknya ada 2 juta kendaraan listrik, baik mobil listrik maupun sepeda motor listrik yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jokowi juga berharap Indonesia mampu merajai menjadi produsen kendaraan listrik sehingga bisa menuju ke pasar ekspor. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target pemerintah dalam menurunkan emisi sebanyak 29% pada 2030 dan mencapai target emisi nol atau net zero emission pada 2060. Pengamat Otomotif dan Akademisi Institut Teknologi Bandung, Yanis Martinus Pasaribu mengatakan, target tersebut bisa tercapai asalkan dimulai langsung oleh pemerintah karena inisiator peningkatan penjualan kendaraan listrik adalah dari pemerintah, bukan pihak swasta. Bahkan pemerintah telah menandatangani perjanjian Paris pada 2016 yang merupakan kesepakatan global untuk mengatasi perubahan iklim. Martinus menambahkan, rencana pemerintah yaitu 15-20% dari total kendaraan di Indonesia disumbang oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kendaraan dinas. Pemerintah pusat dan daerah harus menjadi pelopor untuk memulai menginisiasi membeli kendaraan listrik. Terlebih, perusahaan Grab dan Gojek juga sudah membuat komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik. Tentunya, semua itu akan menambah penetrasi kendaraan listrik di tanah air. Terima kasih telah menonton!